Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur, kita selalu mendapatkan kenikmatan yang Allah hadirkan Kita juga masih diberi kepercayaan hidup untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu berpuasa, untuk selalu mendirikan sholat, untuk selalu berbuat baik dan amal sholih yang lainnya Para sahabat yang berbahagia Tidakkah kita ingin di dalam kehidupan ini kita mendapatkan kendaraan yang indah memiliki kenyamanan saat kita bepergian, nah kendaraan yang indah ini identik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau engkau ingin punya kendaraan yang indah, kalau di zaman Nabi adalah unta yang bagus, maka punyalah Al-Quran, ketika engkau baca tiga ayat Al-Quran itu lebih bagus dari unta yang lain yang sebaik-baiknya unta saat itu Rasulullah mengatakan juga bahkan, bila mana kemudian kita mengkonversi, membandingkan bagusnya sebuah tumpangan dengan kiraat Al-Quran, maka kiraat Al-Quran jauh lebih berat dan lebih utama dan mulia dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW memberikan satu bentuk penjelasan kepada para sahabat apa itu? diantaranya adalah jadi, kalau kemudian seorang itu berangkat ke masjid lalu dia mendekatkan diri kepada Allah berzikir, membaca kalam Allah membaca Al-Quran ketika dia baca satu surat itu satu ayat lebih bagus dari satu unta lalu dia baca lagi dia baca tiga ayat maka dia lebih bagus lagi punya tiga tumpangan unta dan seterusnya bahkan dan saat itu unta adalah tumpangan yang terindah kalau sekarang kita mungkin membayangkan ya mobil-mobil mewah lah ini menjadi satu bentuk kesempatan tip bagi kita yang ingin punya kendaraan yang bagus bacalah Al-Quran dan itu lebih utama daripada kemudian kita memiliki hal-hal yang lain sebagaimana juga Rasulullah pernah dan sudah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya siapa menginginkan ya pahala hajid dan umrah tamah wa tamah maka begini adalah apa berangkat ke masjid berjamah lalu lanjutkan sampai kemudian dia sholat Tuhan falahu kajri umrah wa hajid tamah wa tamah seakan dia telah berpahala umrah secara sempurna sempurna dan sempurna inilah lalu kenapa kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita materi itu tidak selalu menjadi ukuran utama tetapi materi itu menjadi sebuah support menjadi satu penyemangat bagi kita untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini lebih baik karena betapapun kemudian dunia ini adalah bersifat materi dan kemudian agama mengajarkan pegang materi itu untuk berjihad memperjuangkan agama bila kau ingin kendaraan yang bagus ukurannya adalah seakan kita itu sedang membaca Al-Quran satu ayat saja satu ayat satu kendaraan yang bagus dan kita mengenal Rasulullah memiliki kendaraan yang sangat bagus untuk yang terbaik saat itu dan tidak ada salahnya juga kita umatnya meniru dalam kehidupan ini di dalam berjihad berda'wah dalam kebaikan punyalah kendaraan yang baik selama itu untuk kebaikan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala para sahabat yang berbahagia ini yang juga menjadi penting kita berharap bahwa hidup ini tidak terasa hampa hidup ini teratur hidup ini kemudian merasa lebih bahagia tidak berantakan maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas pribadi yang di dalamnya tidak ada sentuhan kira'atul Quran bacaan al-Quran maka dia laksana rumah yang penuh dengan apa? yang penuh dengan rusakan bayangkan pribadi kita ini pribadi yang rusak pribadi yang kemudian tidak teratur pribadi yang tak tertata ketika kemudian tidak dibacakan di dalam keperibadian kita ayat-ayat al-Quran kita mendengungkan kita merafatkan kita kemudian mengamalkan dari ayat-ayat al-Quran maka langkah kita akan dipandu oleh Allah pandangan mata kita akan dipandu dibimbing oleh Allah bahkan segala niatan kita juga insya Allah akan selalu dipancari dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah para sahabatku yang sedang kita inginkan ya bertirakah berjadah di jalan Allah kita berharap Allah hadirkan kekuatan di diri kita untuk setiap waktu punya kesempatan membaca Al-Quran ada waktu senggang baca Al-Quran ya apalagi era digital sekarang ya jangan dikit-dikit lalu kita baca whatsapp kita baca sms kita baca email dan lain sebagainya boleh itu dan memang sebuah keharusan tapi jangan lupa bahwa Al-Quran menjadi satu bentuk partner yang indah di dalam keseharian di dalam kita membaca apapun yang terjadi dan mudah-mudahan kejadian yang lalu akan diberikan oleh Allah adalah karena itu digendaki Allah dan baik untuk kita kenapa? karena setiap perilaku kemudian kita jalankan dengan bacaan kiraat Al-Quran dan kita mengamalkan dalam Allah sebagaimana kemudian kita berharap Allah juga akan memandu kehidupan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya